Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Baik saja ya Semoga kalian, kita semua Dalam keadaan sehat Baik Hari ini kita akan Mulai merja'a Sulat Al-Insiroh Baik, mari kita sama-sama Membaca dan melafalkan Serta menghafalkan surat Al-Insiroh Ingat, surat Al-Insiroh adalah Urutannya yang ke-94 Siap semuanya Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash shaytahil rahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, alam nashram lantafadra Wa wadakna anka wisra' Bapak mau dengar dari anak laki-laki Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash Sampai jumpa adhan Terima kasih' Sampai jumpa di dunia Sampai jumpa di dunia Alhamdulillah, sekarang yang putrinya, siap Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, 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 alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, 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 alhamdulillah Baik, perhatikan anak-anak, bapak mau memberitahukan pesan dalam surat Al-Ishiroh Perhatikan duduk yang rapi, dengarkan yang baik Walaupun pembelajaran kita dalam jaringan Tolong kalian kita semuanya tertib Untuk mendapatkan hikmah dalam semua peristiwa Dan kita berharap kepada Allah Agar pandemi ini, wabah ini cepat bisa kita atasi Dan kita doa semoga pemerintah dapat menemukan antivirusnya Menemukan suntikan yang terbaik Semoga kita semuanya selamat Dan pastinya minta kepada Allah Baik, anak-anak perhatikan Al-Insiroh ini memberikan kepada kita Ini adalah perintah Allah Kenapa Bapak bilang perintah Allah? Kita disuruh sama Allah setiap saat untuk lapang dada Menerima apa adanya Alam nasyrah lakasadara Bedanya, dengarkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain Di sini bedanya Kalau nabi Muhammad sudah ditanamin Alam nasyrah lakasadara Bukankah aku telah membuat dadamu lapang? Tidak ada kalau nyilai Artinya apa? Kita sebagai umat nabi Muhammad harus lapang dada Legowo, kata orang Dan semua masalah kita sama Allah Dapat ditanganin Dan setiap doa Setiap doa Allah pasti terima Apalagi saat seperti ini Kita terus berdoa dan berusaha Agar kita dapat mengatasinya Mintanya sama Allah Iyakana buruk Wa iyakana setain Oke Apa lagi? Ingat Setiap ada kesulitan Pasti ada kemudahan Ingat gak? Waktu lima bulan yang lalu Kita gak ngerti Gimana caranya daring Bahkan Gimana ya caranya Alhamdulillah sekarang Anak-anak sudah bisa Orang tua sudah terbiasa Bahkan guru-guru pun sudah mulai Menampilkan Pembelajaran yang menarik Buat kita semua Sholat pun seperti itu Kita sudah mulai Memahami Gimana cara mengatasi Dalam masalah ini Ya kan Allah tegasin sampai dua kali Dan terakhirnya apa yang kalah Di ayat kedua Yang terakhir Kita dibilang apa? Apabila dalam Adaan senggang Kita harus Mengisi kegiatan Yang terbaik Pada Allah Dan kita hanya Takut sama Allah Paham semuanya? Semoga Kalian Kita semua Tetap bertakwa Kepada Allah Amin Pastinya Orang bertakwa Kalau udah anak kecil Udah bertakwa Insya Allah Dia sukses Yang bangga itu Bukan kamu saja loh Yang bangga Orang tua Kakek nenek Bahkan guru kamu Ya Pak Riki termasuk Atau guru tahfiz Guru agama Atau guru pikir Atau guru Guru TK kamu Atau guru pa'ud kamu Akan bangga Subhanallah 20 tahun kemudian Akan dibilang Ya Allah Sahnas jadi orang hebat Dafa jadi orang hebat Sanaima jadi orang hebat Razan jadi orang hebat Bahkan sampai Nama yang paling bawah Di absen kita ya Misalnya Fika Wah hebat semua Ya Allah Itu namanya Apa Jariah Hasanah Kebaikan yang selalu mengalir Ingat Itu adalah Satu diantara Tiga Perkara yang Tidak akan pernah putus Pahalanya Walaupun kita Sudah tidak ada Tetap semangat ya Anak-anak ya Iya Baik Baik Kita akhiri Muroja'ah ini Dengan membaca Allahumma Allahumma Marhamma Bila Jangan Mujur 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 Jadikan Al-Quran Panimah Dan cahaya Bertunjuk dan ramah Allah Tegurlah kami Wilamah Dan ajarkan Mujizat Al-Quran Yang menjadi sumber Panjang Malam dan Panjang siap hari Jadikan Al-Quran Berisai Dan Allah Tuhan kami Alhamdulillah Setelah ini kita Hafalan perkalian Sudah siap semuanya Baik terima kasih Sudah mengikuti tafis dengan baik Mengikuti Muroja dengan benar Tetap semangat ya Oke Dan semoga Ini menjadi kebaikan kita semuanya Dan kebaikan ini akan selalu mengalir pahalanya kepada kita Kepada orang tua kita Dan siapapun yang dekat dengan kita Mari kita Sama-sama mengucapkan Saya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih telah menonton